Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Badek Surya, Alam Pedesaan. Kali ini saya mau pangkas durian kaninya teman-teman, nanti saya mau potong ini, biar lebih pendek ya teman-teman, biar gak semakin meninggi. Fungsinya biasanya kalau dipotong tuh teman-teman, biar renteng-renteng yang ke samping tuh lebih besar-besar teman-teman, jadi lebih cepat ya untuk berbuah. Teman-teman, biar gak semakin tinggi aja dia teman-teman. Ini durian kaninya, yang baru berumur tiga setengah tahun teman-teman, tingginya kurang lebih udah 6 meter nih teman-teman. Raka-nya untuk dipotong ujung atasnya, biar nanti dia lebih pendek teman-teman, biar gak terus semakin meninggi. Saya biasanya kalau sudah tinggi sekitar 6-7 meter tuh duriannya, dipotong ujungnya teman-teman, ujung atasnya kira-kira dibuang, ya tinggi 1 meteran lah dibuang teman-teman. Nanti yang ke samping lebih bagus, nanti renteng-rentengnya teman-teman. Ini teman-teman, ujungnya yang udah saya potong teman-teman. Nah, ini dia penggurian kaninya yang udah dipotong teman-teman, terus digariin aja dulu di atas, ditaruh di atas teman-teman. Dilakukan seperti ini teman-teman, biar duriannya gak semakin tinggi, biar renteng-renteng yang ke samping lebih besar nanti ini teman-teman. Biar gak semakin meninggi, makanya dipotong ujungnya seperti ini teman-teman. Ini juga teman-teman, renteng-renteng yang kecil-kecil ini, kita bersihin, kita pangkas ini. Biar nanti lebih bagus, hasilnya teman-teman. Teman-teman, renteng-renteng yang kita kecil-kecil ini, kita pangkas teman-teman, kita bersihin. Biar lebih cepat nanti dia tumbuh bunganya teman-teman. Renteng-renteng yang tidak berguna ini kita potong teman-teman, yang kecil-kecil seperti ini. Biar yang besar-besar seperti ini aja dia habis teman-teman. Mudah sampai bawah teman-teman. Untuk di kubun saya disini, masih tempat sari teman-teman. Kopi juga ada. Kelopah juga ada teman-teman. Pisang juga. Terus ini durian kane yang udah belajar berbuah teman-teman. Ini baru berbuah sekali teman-teman. Ini durian kane yang baru setengah tahun teman-teman. Lebih pendek deh ya. Ini teman-teman. Buahnya udah berbunyian besar teman-teman. Untuk di kebun saya ini, untuk tempat sari teman-teman. Salak juga ada. Ini juga ada teman-teman. Pisang juga ada teman-teman. Macem-macem pokoknya disini teman-teman. Bibi juga ada. Terus ini salah jenis salah madu teman-teman. Tidak udah buahin juga ini. Terus ini manisnya. Sudah berbunga juga ada teman-teman. Ini manisnya masih agak pendek dia. Sekiranya masih agak pendek. Biasanya kebutuhannya saya pake kekam yang udah busuk. Seperti ini. Kemudian udah busuk teman-teman. Tapi bukan kekam bakar. Yang udah busuk kesana setebar disini. Sama biasanya. Pake kulit kopi teman-teman. Kulit kopi yang udah busuk juga. Disini masih campur-campur kebun saya ini teman-teman. Oke. Ini juga ada. Ini tapi yang masih kecil teman-teman. Ini sawo juga ada. Ini. Ini kisahnya ada belakangnya. Untuk kupuknya. Sudah seperti tadi teman-teman. Misalnya saya pake kekam. Dan udah busuk temen-teman. Sama kulit kopi yang udah busuk juga temen-teman. Sepertinya udah mulai bagian-teman. Nah inilah kulit kopi yang sama teman-teman. Kulit kopi yang udah habis digeling itu. Tapi ini masih belum gak busuk teman-teman. Masih belum cocok untuk ditebar. Nanti kalau udah agak busuk. Baru saya biasanya ditebar lagi teman-teman. Nah kalau udah seperti ini teman-teman. Kalau udah seperti ini. Nah terkasih kanan kayak gini udah busuk di hati teman-teman. Baru biasanya saya tebar teman-teman. Ini juga jambu juga ada teman-teman. Sekarang ada buahnya. Ini tangan juga teman-teman. Sekarang ada buahnya teman-teman. Sekarang ada buahnya teman-teman. Sekarang ada buahnya teman-teman. Ini juga mau orang-orang bodu mangu juga. Ini juga. selamat menikmati dan salam gotong royong